Ya, seperti inilah sekarang-kanit Kalau sapinya demam Atau sapinya enggak memakan Pasti peternaknya bingung banget Oke, siap Eh, lepet dihati-hati Nyumalah lho Oke, serang banget ya Oke, ini pun, siap Dalam posisi Awedew canteng Awedewa di sini lima Cantengen siji Ini kan lho Nah, ini Dari jini lho Cantengen kabe Kabe gak sikil papat Nah, ya mesti milih Ambruk Itu Jadi, begitu lah serang-serang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehari ini saya tiga kali Munggah alas Rasanya berhutu Masya Allah Baru nyampe rumah Telepon lagi Jadi itu Jadi hari ini saya di rumahnya Pak Suwardi Dusun Pelongan Desa Temuguru Kecamatan Sempuk Kabupaten Banyuangi Lagi musim Wabah PMK Tapi Alhamdulillah Di Dusun Pelongan Masih aman Cuma memang beberapa kasus Cukup berat Punya Pak Broto Tidak tertolong Punya Pak Ali Wallahualam Akhirnya dijual Atau gimana Tadi punya Mas Yudi Kecapean Ngawin, bos Kepelengkang Sintinya Jadi Langsung kenceng Gini tadi Sudah kita tangani juga Semoga Tadi kita sarankan Untuk Ngebantu Ngangkat Biar cepat boleh Oke Saya perasa dulu ya Laskarang Arit Kemana ini Oke Ya Seperti ini Laskarang Arit Kalau sapinya demam Atau sapinya Tidak memakan Pasti peternaknya Bingung banget Nah pun Dibantu megangi Dari depan Pak bos Ditarik dari depan Siap Tele Ini Meringkil Oh iya betul Kameramen Oke ya Meringkil Sedikit ada Lendir Oke Siap Ukur dulu Kok Kosit banget Sekali medal Jaluk Nengmol KDS Sun Ismol Balah ngising Oke Lampok Yuk Oke Sekarang Arit 39,940 Pasti dia Ngongstrong Kameramen Siap Siap Saya cabut Siap 40,2 Pak bos Belum titip Ya Berarti Memang Tidak mau Makannya Karena Demam tinggi Agak Ditarik Bos Keluhannya Tidak Tidak Posisi Sini Oke Siap Oke Lepat Daitnya Nyualan Loh Oke Sering banget Ya Oke Siap Oke Membengkakan Waspada Prefemoralis Oke Kotoran Terpantau Dinklang Belum ya Belum ya Oh Ya Siap Jadi Suhunya 40,3 Sekian Belum titip Sudah saya cabut Dikendani dulu Tidak apa Seperti biasanya Pak bos Untuk Kasus demam Jangan lupa Tetap Disuap Ya Disuap Didulang Pakai Rumput yang agak mudah Tujuannya Biar Tetap Ada makanan yang masuk Terbentuk air liur Air liur yang masuk Mencegah terjadinya kembung Oke Yang kedua Tetap diberi minum Tujuannya Biar lambungnya Tidak macet Seperti punyaan Pak Wiji Ya Tadi Tadi saya ketemu Ya wes Alhamdulillah Wes penak Jadi nih Ya Terus Sambil diberi air gula Tujuannya apa Biar Tetap tersedia Gula Untuk dipecah Jadi energi Biar tidak sampai Bongkar lemak Dan Akhirnya ambruk Ngongserong Dan nafasnya bau Ya Ketosis itu bahaya Jadi itu Jadi didulang Suket nom Lek wanton Terus Diberi minum Air gula Sama Kandang bos Dibersihkan Supaya Sapi yang demam ini Tidak boleh bau pesing Karena Sapi yang demam Biasanya dia memilih Ambruk Dan dia Akan mencium Aroma Amoniak Dari telek Dan urin Ini akan menyebabkan Apa istilahnya Tambah demam Nah ini hidungnya berdarah Karena dikeluh tadi ya Oke Karena ditarik-tarik tadi Tapi posisi ini keluhannya Kok rapas Ini Ini Biasanya Biasanya kan Ditalenkan Lembur ini Tidak bos Oh Talanan Cici Tidak Oh Oke Sekarang-kari Sekarang ada adan Sekalian Saya Mempersiapkan obat Siap Tidak bos Sekarang niki-niki Memang Eh Ini memang lagi musim wabah Kita harus hati-hati Wabahnya namanya Penyakit mulut dan kuku Hati-hatinya adalah Jangan beli sapi dulu Terutama dari pasar Atau dari pedagang Yang membeli sapi dari pasar Itu yang pertama Yang kedua Bila muncul gejala Itu segera lapor Karena nanti harus disurvey Dan mungkin nanti Ya ditutup Ya ditutup Lockdown Iya sebenarnya harus lockdown Lockdown Tidak boleh keluar Tidak boleh masuk Untuk sapinya Itu Terus Yang ketiga Bila ada Kasus di kandang Itu Lockdown kandang Istilahnya Kalau ada yang sakit Segera cari info Jangan datang ke rumahnya orang itu Ke kandangnya orang itu Jangan datang Ya Karena nanti kita itu bisa jadi penular Sapi Ini Jirinya adalah Kalau dibuka lidahnya itu melepuh Jadi kok nanan Kok sariawan gitu Sama kakinya itu Bernanah Kalau ada itu Biasanya Hari pertama masih berdiri Hari kedua berdiri Hari ketiga Biasanya ambruk Ambruk Karena sapi kesakitan Nopang badan 300-400 kilo Dalam posisi Awasnya canteng Kan di luar Awasnya dirijinya lima Canteng siji Itu kan lor Lagi Dirijinya lor Canteng Kabe Kabe Gak sikil papat Mesti milih Ambruk Itu Jadi begitulah sekarang Jadi ya Semokokmen Di setiap video kami Kita memberikan edukasi Informasi Bagaimana Peternak Apalagi Cuma gini Pak Bos MUI Itu memberikan fatwa Bahwa Sapi dan kambing Yang Terinfeksi PMK Itu boleh Dijadikan hewan Kurban Tuh Dengan catatan Ya Atau Paling tidak Jadi ada Tingkatannya Yang pewarah Yang Sedang Sama yang Gejala ringan Itu ada tingkatannya Tapi prinsipnya MUI membolehkan Karena darurat Ya Misalkan gak boleh dipotong Yang sehat-sehat Tinggal sapi yang sakit-sakit Ambil nanti peternak Itu Impor lagi Impor Gak mau penyakit Mena Ambil Peternak Gitu Jadi Semoga sapi ini Lekas pulih Dan ikut Gagrakan yang Sembuh-sembuh Soalnya kadang Menunggu sapi ini Gagrakan bos Gagrakan ketulung Ketulung Kabe Gagrakan budal Budal Semoga ini termasuk Yang gagrakan Sembuh Weh selesai Begitu Semoga Video sederhana ini Bisa Buat Ya Refresing lah ya Jalan-jalan ke kandang Malam hari Terus nanti kita Mau mereksa Pedet Kasus pedet Di hari Putih Napa ijo Nah Selesai Sekarang hari Simak video selanjutnya Tentang pedet Di hari putih Yang sudah sering kita bahas Jangan lupa Like Subscribe Comment Dan bantu share Video kami Lemah telas Gusti alas yang balas Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax